Intro Hei, halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan ini permainan yang sangat seru dan juga keren teman-teman Pertemuan Manus Carlsen menghadapi Ali Reja Firauja Duel yang cukup ditunggu teman-teman pada event titil Tuesday Turnamen rutin dari Jazz.com Bagaimana keseruannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman, lagi-lagi Manus Carlsen memilih pembukaan yang cukup tidak biasa Yaitu dengan H4 Kadas Opening Dan percaya atau tidak teman-teman, apa yang dimainkan Ali Reja Ali Reja juga dikenal sebagai pemain yang juga cukup agresif Dan juga merespon dengan hal yang tak biasa Yaitu A6 Dan ini belum pernah dimainkan Dimana setelah A6 teman-teman Ini adalah langkah Nobel T Sehingga pada kesempatan ini Ada sebuah pembukaan variasi baru Dimana viral di media sosial Ini dinamakan dengan Magnus Virauja Variation Dimana sebelumnya di dalam posisi ini ketika ada yang memainkan peon ke H4 Di masa lalu sudah pernah dimainkan dengan C5 Atau bahkan D5 E5 Kuda aktif Dan juga bahkan ke petak E7 Tetapi A6 belum pernah dimainkan Dan ini dipilih oleh Ali Reja Virauja Magnus Carlsen peon ke E4 Menguasai petak sentral B5 tentunya juga mempersiapkan Fianceto D4 Gajah ke B7 Gajah ke D3 mensupport peon E6 tentunya mendukung peon ke depan Kuda ke F3 pengembangan C5 fokus rencana C3 mensupport peon Kuda ke F6 Dimana juga menekan juga peon Menteri ke E2 mensupport Peon C memukul peon D pertukaran Kuda ke C6 saat ini Dimana juga pengembangan Menekan juga peon di masa depan Kuda ke C3 berlanjut dari putih Kuda ke G4 dari Ali Reja Memantau ke depan peon F2 Maka gajah ke F4 saat ini Dan kuda ke B4 berlanjut menekan gajah Mempertahankan gajah di atas papan Gajah mundur ke B1 Kedepan dapat mengusir kuda Manuver juga bagi gajah Peon ke H5 saat ini mensupport Juga kuda teman-teman Dan Rokade langsung dipilih Manu Skalsen Walaupun di dalam pos ini Memanfaatkan bahwa Raja masih di tengah papan Memilih dobrakan Seperti D5 adalah sebuah opsi Apabila diterima pertukaran Maka peon menerima ini adalah open skak Gajah menutup peon melaju Maka gajah akan tumbang Menteri menutup Masalahnya disini gajah dapat ke import Dimana ada discover ke depan Rokade juga Untuk membawa benteng Menekan juga file E Semisal G6 kita ambil pengembangan Mempersiapkan aktifnya gajah Maka D6 bisa dimainkan Menteri ke E6 Maka gajah memukul gajah Maka disini menteri memukul Menteri skak pertukaran Benteng ke B8 Disini A3 juga mengusir kuda Kuda ke C2 Benteng ke C1 Benteng memukul gajah Pertukaran dan jelas Disini putih sangat unggul Unggul satu perwira Kita kembali teman-teman Ke partai aslinya Pada kesempatan ini Manus Carlsen lebih memilih Dengan Rokade terbedah hulu Maka D5 saat ini Dari Alirejaw Firauja Peon ke E5 tidak menerima Dan tentunya gajah ke E7 pengembangan G3 saat ini Dimana gajah ke E7 Selain pengembangan Tentunya juga menekan Peon H4 G3 men-support Peon Menteri ke B6 Lalu Raja ke G2 Kuda ke C6 Saat ini menekan juga Peon Menteri ke D2 men-support Benteng ke C8 Lalu kuda ke E2 Lagi-lagi ke depan Supaya dapat mengaktifkan gajah Saat ini peon sudah disupport oleh 2 kuda Menteri ke A5 menawarkan Ditolak mundur ke D1 G6 saat ini Maka A3 Dimana ke depan mengusir menteri Menteri ke B6 Gajah ke D3 saat ini Kita lihat teman-teman Walaupun menghalangi saat ini Bahwa 2 kuda masih men-support Peon Raja ke F8 Manuver dan juga Rokaris secara manual Menteri ke D2 saat ini Maka Raja ke G7 Dan gajah ke G5 Dan Alirejaw menerima penawaran pertukaran gajah Gajah mukul gajah Menteri menerima lagi-lagi Menteri ke D8 Menawarkan pertukaran menteri Magnus menolak dengan menteri ke F4 Dan disini juga dapat ke depan manuver kuda Tentunya juga ancaman terhadap Peon F7 Menteri ke E7 Maka kuda ke G5 Kuda ke A5 saat ini Bermanuver juga ke depan Maka tentunya F3 Terpada oleh mengusir kuda Kuda ke H6 Dan G4 Teman-teman Kita lihat Bagaimana saat ini Perwira di kunci Gajah juga pasif Kuda juga pasif Tidak bisa berkembang Dengan majunya Peon ini Kuda ke C4 Saatin mengancam juga Peon B3 Dan kuda ke A5 mundur Mengapa bang tidak diterima Dengan kuda memukul Peon A3 Masalahnya benteng menerima Karena apabila menteri menerima benteng Ada menteri ke F6 Skak Raja ke G8 Maka Peon memukul Peon terlebih dahulu Raja ke H3 Membawa benteng ke depan ke file G Ada discover Skak Maka disini pun posisi putih Menang telak Teman-teman Sangat-sangat menarik tentunya Dan kita kembali Ke parti aslinya Dan oleh sebab itulah Kuda tidak menerima Peon A3 Melainkan mundur ke A5 saat ini Benteng ke B1 Dan kuda ke G8 Raja ke G3 Benteng ke F8 Berlanjut Men-support juga Peon ke depan Menteri langsung mereposisi diri Tempo juga mengancam kuda Juga mereposisi kuda ke depan Ke petak F4 Kuda mundur ke G6 Kuda ke F4 Disini gajah ke G8 Men-support Karena bisa saja Kedepan ada pengorbanan teman-teman Misal kuda saat ini menerima Peon bang Misalkan Walaupun ini ke depan dimainkan Masalahnya jika saat ini Gajah bisa memukul Peon Membuka akses menteri Memukul kuda Gajah baru ke G8 Misalkan Disini benteng dapat juga menekan gajah Dengan ide gajah ke D7 Benteng ke C7 Langsung mengepin Posisi dari putih pun cukup leluasa Sedangkan hitam Juxwang Apalagi juga benteng disini Sangat pasif teman-teman Kita kembali ke posisi aslinya Di dalam posisi seperti ini Gajah ke G8 Maka benteng ke C1 Sangat seru ke depan Kita lihat Menguasai file C tentunya Kuda saat ini memutuskan Baru memukul Peon Maka menteri ke C3 Terlebih dahulu Disini kuda terjebak teman-teman Maka menteri ke A7 Men support kuda Gajah baru memukul Peon saat ini Dan Peon memukul Peon Apa yang terjadi Jika langsung diterima gajah Masalahnya menteri akan melakukan skak Memaksa pertukaran Disini raja ke H6 Baru kuda saat ini KF7 Melakukan skak memforking Memaksa juga memberikan benteng Dan saat ini pun ancaman skak mat ke depan Walaupun pertukaran terlebih dahulu Bahwa peon ke G5 Tak ada yang bisa mencegah teman-teman Sangat-sangat luar biasa tentunya Bagaimana part yang bisa saja terjadi Kita kembali ke part yang aslinya Dan di dalam pos ini Ali Reza Firaoja masih mencoba Peon memukul Peon Kita lihat juga teman-teman Dari segi waktu Mereka sangat krisis Tetapi Manus Carlsen masih memiliki 14 detik Sedangkan Ali Reza Firaoja Hanya 4 detik Peon memukul kembali Maka kuda KH6 saat ini Kuda KH5 melakukan skak Dan juga langsung melakukan repetition terlebih dahulu Apabila langsung diterima teman-teman gajah Masalahnya benteng KH6 adalah skak mat Oke Oleh sebab itulah dilakukan saat ini Raja berpindah Dan juga langkah repetition Dan Manus juga menyadari Ia unggul Sehingga menteri memukul gajah saat ini Dan kuda KH2 skak Karena apabila diterima menteri Lagi-lagi ancaman skak mat teman-teman Sangat-sangat menarik bagaimana kuatnya juga Dua kuda ini Untuk juga menguasai baris ke-7 Dan ada skak mat di baris ke-8 Kita kembali tentunya disini Dilakukan skak Maka tentu Raja KG2 Benteng juga diterima Menteri menerima juga langsung kuda Walaupun teman-teman di dalam pos ini Adalah 6 langkah skak mat Dimulai dengan gajah KH7 skak Benteng menerima Kuda KH6 skak Raja KG7 Maka kuda bisa langsung juga memukul Pion skak Memaksa tentunya menerima Maka kuda KH5 disini skak Membuka juga file benteng Kemanapun Raja melangkah sama saja KG6 Menteri memukul Pion skak Tidak ada pilihan benteng menutup Menteri memukul benteng adalah skak mat Dan kita kembali teman-teman Tentunya masih dipilih saat ini Oleh Magnus Carlsen Menteri memukul kuda Maka berlanjut Menteri ke D4 Kuda melakukan skak Raja KG7 Gajah memukul Pion saat ini Kuda memukul gajah Dan setelah kuda memukul Pion skak Disini juga teman-teman Memforking juga Menteri Dan juga Ali Reja menyerah Mengapa demikian? Tentunya Jangankan diterima Menteri Kita lihat teman-teman Satu-satunya tentunya Apabila dilanjutkan Raja KG6 H5 skak Tidak ada pilihan tentunya Benteng menerima Pion juga langsung memukul Benteng Adalah skak mat Luar biasa Skak mat dengan Pion potensi yang dimainkan Magnus Carlsen Berikut adalah tingkat akurasinya Ulasan permainan dari komputer Menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Magnus Carlsen 84% Dan Ali Reja Fira Uja 72,9% Demikianlah ulasan catur hari ini Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini Dukung kami dengan cara like, subscribe Dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi Di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya Bila ada saran ke depan dan juga request Jangan ragu tuliskan di kolom komentar Dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda Salam Catur Talk Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax